Nah lihat tuh kan, langsung dia, ini kita browsing, ini langsung aktif teman-teman, keren parah. Kemudian kita ke Google Chrome juga sama, dia langsung ke kunci seperti ini, ke Gmail juga sama ya, langsung ke kunci seperti ini. Ini saya tidak menggunakan kamera, lihat, ini di HP anak ya, tapi dia bisa gunakan, tuh, ini saya tuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Tutorial. Nah teman-teman di video kali ini, disini saya mau menjelaskan salah satu aplikasi yang keren banget. Dan aplikasi ini dikhususkan buat teman-teman disini yang mempunyai anak yang memang mempunyai smartphone dan memainkan smartphone ini secara berlebihan atau kecanduan. Dan bahkan takutnya, anak teman-teman disini mengakses hal-hal yang memang negatif di internet. Makanya disini teman-teman harus menggunakan aplikasi untuk memonitoring semua aktivitas yang ada di HP anaknya. Nah disini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang keren banget, itu adalah aplikasi AirDroid Parental Control teman-teman. Nah yuk disini kita akan langsung saja bahas bagaimana cara pemasangnya, nginstallnya, dan kita coba lihat nanti bagaimana fungsinya. Oke, tahap pertama disini teman-teman harus download dulu untuk aplikasi AirDroid Parental Control-nya ya. Disini teman-teman langsung saja download di Play Store, disini langsung saja cari AirDroid Parental Control, aplikasinya yang ini ya, Sense Studio. Nah setelah login, dia akan masuk seperti ini teman-teman, langsung saja disini kita klik next. Kemudian disini teman-teman bisa lihat ya, disini ada tahap 1, get download link, kemudian juga disini ada open AirDroid Kit, dan juga nanti kita harus bindingkan untuk AirDroid Kit-nya dengan kode ini. Nah kemudian kalau sudah teman-teman cari, langsung saja download AirDroid Kit, langsung di klik, nah dia akan langsung mendownload seperti ini. Langsung saja kita install, kalau ada izin-izin perlu diaktifkan, diaktifkan dulu teman-teman ya, aplikasi terinstall, kita masuk lagi, dia akan langsung masuk ke AirDroid Kit-nya. Nah selanjutnya disini kita langsung saja next, oke nah disini baru kita langsung bindingkan kode yang ada di smartphone yang pertama tadi ya. Nah disini saya sudah memasukkan kodenya, tinggal langsung saja klik ok, dia akan langsung terkoneksi seperti ini ya. Di smartphone-nya juga, yang pertama disini di kontrolnya, dia langsung terdeteksi device Asus ya, bound katanya, seperti itu teman-teman. Langsung saja disini kita, izin-izinnya ini kita aktifkan. Oke semuanya sudah selesai, langsung saja disini kita klik continue saja, langsung saja disini kita hide and continue ya. Oke disini kita langsung saja, down saja teman-teman ya, oke sip ini sudah keluar semuanya. Oke disini kita langsung saja uji tes fungsinya, yang pertama disini kita cek untuk remote kameranya teman-teman, langsung saja kita coba tes. Langsung saja kita continue, oke kita coba lihat nih, apakah dia langsung aktif atau connect atau tidak teman-teman. Nah lihat teman-teman tuh, ini saya tidak menggunakan kamera, lihat ini di HP anak ya, tapi dia bisa gunakan, tuh ini saya tuh lagi rekam. Nah ini keren parah sih, kita bisa gunakan kamera tanpa harus mengaktifkannya di HP anak teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi apa tuh, dia ketahuan tuh ya, ini keren sih teman-teman, lihat ini bisa. Oke selanjutnya disini kita coba fitur selanjutnya nih teman-teman ya, kita coba lihat screen mirroringnya nih ya, langsung saja kita klik dan langsung saja kita ini down show game, langsung saja continue. Kita coba lihat ya, ini seharusnya bisa teman-teman, ya contoh disini kita coba browsing-browsing ya teman-teman, nah lihat tuh kan, langsung dia, ini kita browsing, ini langsung aktif teman-teman, lihat. Nah ini, jadi kita bisa pantau nih, apa gitu kan yang sedang dilihat oleh anak kita di smartphone-nya, gitu teman-teman. Ini keren parah sih untuk fitur screen mirroring-nya teman-teman. Oke selanjutnya disini kita akan coba nih ya, bahas terkait one-way audio. Jadi disini kita bisa gunakan aplikasi ini untuk merekam keadaan suara yang ada di sekitar smartphone ini teman-teman, ini keren banget sih. Nanti juga kita bisa record ya, nah kita coba nih teman-teman ya, apakah dia connect atau tidak. Nah dia connect seperti ini, jadi ini tuh langsung mendeteksi suara-suara yang ada di sekitar smartphone ini. Tanpa kita gunakan apapun disini, dia ini akan langsung merekam seperti ini teman-teman. Ini bisa kita record juga, ini keren banget sih teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat disini, ini ada aletnya. Jadi ini adalah pemberitahuan kalau misalkan aplikasi apa aja sih yang dibuka di HP ini teman-teman, ini keren banget. Kita coba klik, kita coba lihat di tanggal sebelumnya nih, disini ada ya, mengakses Google Play Store, mengakses Chrome, dan juga disini Chrome. Ini ada jamnya juga teman-teman, ini keren parah sih ya. Kemudian untuk notifikasi juga sama teman-teman, disini ada notifikasi apapun, nah ini dia. Yang ada disini, dia akan muncul disini terkait notifikasi ya, ini keren. Selanjutnya disini teman-teman ada yang namanya aplikasi list. Nah aplikasi list ini teman-teman bisa menseleksi aplikasi apa yang ingin teman-teman limit. Misalkan contoh disini ada Google Chrome ya, disini kita tinggal diaktifin aja, masuk ke add limit. Kemudian disini teman-teman aktifkan enable limit, mau diaktifkan selama berapa jam. Misalkan ini bisa, ini keren teman-teman ya. Kemudian yang paling keren lagi, kalau misalkan teman-teman gak mau ribet, langsung aja pilih yang ini teman-teman ya. Nah ini yang use limit, langsung aja di klik, kemudian langsung saja disable aplikasi. Contoh disini saya disable aplikasi, disini saya akan coba buka aplikasi Play Store. Dia tidak bisa return to home lagi teman-teman, ini keren parah. Kemudian kita ke Google Chrome juga sama, dia langsung ke kunci seperti ini, ke Gmail juga sama ya, langsung ke kunci seperti ini. Kalau misalkan kita non-aktifkan kembali, ini akan langsung bisa kita akses teman-teman. Contoh disini kita masuk ke Play Store. Nah ini akan langsung masuk ya, ini keren sih teman-teman, seriusan. Oke selanjutnya disini adalah fitur tracking dengan menggunakan GPS teman-teman. Nah saya posisinya berada disini ya, kalau kita coba langsung aja nanti akan ketahuan nih si HP-nya ini. Kemudian kalau kita coba bisa manfaatkan juga disini ada yang namanya geofacing. Nah disini saya sudah tempatkan ya untuk geofacing, jadi kalau misalkan keluar dari area ini, itu kurang lebih ini saya setting 300 meter, itu nanti akan ada notifikasi teman-teman ya. Si HP ini keluar dari area ini, itu akan ada notifikasi, ini keren parah sih teman-teman ya. Oke kalau misalkan teman-teman disini berminat ingin coba, langsung saja cek linknya di deskripsi box teman-teman ya. Jadi disini ada trial selama 3 hari, jadi teman-teman bisa coba fitur-fiturnya disini secara full itu selama 3 hari. Kalau misalkan teman-teman nanti disini itu cocok dan juga wah ini keren gitu kan, ingin berlangganan bisa banget teman-teman langsung aja berlangganan, karena ini adalah aplikasi premium, aplikasi berbayar seperti itu teman-teman ya. Oke jadi itu aja dan semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini keren teman-teman, serius.